Ya, biar gambarnya kayak pantas gitu ya, ini pantas Tidak keren atau enggak ya? Ketawa lagi ya, habar Tapi, habar lagi ya, habar ya Halo guys, welcome back to youtube channel my Hmm, udah tau dong nih, openingnya siapa? Halo guys, welcome back to youtube channel my Pimpiu Halo guys, welcome back to youtube channel my Yes, anaknya pakmu Yang demen banget ngerjain bapaknya Tapi itu kemudian menjadi konten viral Hingga membuat nama Fadil J.D. langsung meroket Iseng awalnya, eh, bala jadi eksis Banjir endorse hingga jadi brand ambasador produk ternama Sekaya apa Fadil J.D. sekarang? Mari kita bongkar kekayaannya Hidup berkecukupan dalam keluarga harmonis Tidak begitu banyak kemewahan Sebab ajaran keluarga yang mengharuskan tetap bersyukur dalam kesederhanaan Gabun di dalam rumah gede, semua penghuninya pada pendiam Fadil J.D. turun tangan melakukan hal heboh Demi membangkitkan tawa dalam rumahnya Pria keturunan Arab ini gemar nyesengin bapaknya Sebab kakaknya sibuk kerja sebagai dokter Sedangkan adiknya sibuk kuliah dan jadi seleb grab Muhammad J.D. nama bapaknya Tapi karena si Fadil Jail dipanggillah sama bapak dengan sebutan pakmu Soalnya pakmu juga enteng-enteng aja DJ Lin Fadil malah gemel sendiri hingga kerjain orang tuanya lewat hal-hal aneh Fadil mengabadikan sikap joinnya itu di channel Youtube pribadinya Bukan orang terkenal amat awalnya Tapi tiap posting, kontennya selalu ditonton lebih dari jutaan viewers Bernuansa vlog, Fadil tak segan merekam semua sisi rumahnya Memperlihatkan ketika ia bersama keluarga sedang makan ataupun ngumpul Ataupun saat mengerjain orang tua dan saudaranya Reaksi pakmu kepada sang anak inilah yang bikin ngakak menonton Kesel tapi jadi lucu berkat reaksi balik Fadil Namun meski seringnya pura-pura mau dikepret oleh pakmu Fadil malah ketawa mulu nanggepinya Dan setelah itu tak ada dendam sedikit pun kepada sang anak Justru amarah pakmu jadi konten yang bisa bawa berkah akhirnya Fadil Muhammad Jaidi bergelar ilmu komunikasi dari London School of Public Relations Benar-benar diterapkan baik ilmunya oleh Fadil Pria yang lahir di Bekasi 17 Oktober 1994 ini Menyapa orang-orang dengan versi menarik Termasuk saat bercakap di depan kamera Mengedit videonya lalu mengunggahnya di Youtube Tenar di Youtube sudah jelas Fadil mendapatkan cuan dari kontennya itu Dengan subscriber mencapai 4 juta lebih Dan viewers di setiap video tembus 100 ribu hingga jutaan Gaji yang diterima perbulannya tentu ratusan juta rupiah BTW sebelum tenar dengan Youtube Fadil memiliki akun Youtube channel bersama ketiga sahabatnya Bernama Sam Soleci Namun sekarang sudah tak aktif lagi Karena masing-masing personil sibuk dengan urusannya Selain dari ads on Youtube Fadil juga merob cuan dari endorse produk di Instagram Iya, gaya khasnya mempromosikan barang endorse Banyak banget yang menawarkan Fadil untuk memperkenalkan produknya Agar bisa masuk di Instagram dengan followers yang sudah mencapai 8 juta lebih Bayangin deh, satu kali endorse di IG Story bisa dapat 2,5 juta rupiah Itu masih di luar dari feed Kalau untuk video di feed bahkan dapat 8 juta rupiah sekali endorsement Wow, berkat keunikannya dalam memasarkan produk Fadil didapuk jadi bintang iklan Dipasangin duet sama Jota Slim untuk iklan sampul Wah, gila sih Keanu AGL aja yang punya rambut cantik Kalah loh ini Jadi slidegram dan bintang iklan udah sukses Kurang lengkap nih kalau gak jadi brand ambasador Fadil turut aktif menjadi B.A. sebuah catering terkenal Bernabah Yellow Fit Kitchen Pudi-pudi rupiah sudah banyak dikantongi Semakin membuat pria yang rajin senyum ini ingin membuka bisnis kuliner Kini yang menjadi CEO dari Traffic Bank Yang online-nya udah puluhan tersebar hampir di seluruh Indonesia Bukan hanya itu Ketenaran nama Pakmu udah dikenal luas Fadil bahkan membuka bisnis kuliner bakso Memakai nama bapaknya yakni warung Pakmu Memakai nama bapak diolah oleh sang ibu datar cinta Sungguh berkahnya luar biasa ya Kedua bisnisnya itu dibuka setelah sebelumnya Fadil membuka outlet Street Boba di kawasan Jati Asim Bekasi, Jawa Barat Tapi nih ya Sebenarnya Fadil ini pernah mencicipi dunia hiburan tanah air Ia justru mengawali karirnya sebagai seorang aktor di sinetron Tuyul dan Bakyo tahun 2002 Nah tahun 2005 Fadil juga turut berperan di sinetron Tawakal Di tahun 2006 Fadil berkesempatan berperan di dua sinetron Pelangi-pelangi cinta Lanjut si Toge dan si Pentung 2007 turut berakting lewat sinetron kecil-kecil Ngobiek Sayangnya sejak tak lagi syuting tawaran tidak kunjung datang Bersekolah adalah jalan yang difokuskan oleh Fadil Era pun berganti menjadi era serba digital Cara mencari duit juga tak wajib apply CV di perusahaan Industri kreatif mulai menguasai lapangan kerja YouTube memberikan ruang bagi siapapun yang ingin berkarya Fadil salah satu yang memanfaatkan platform ini Yang sudah aktif berkarir sebagai YouTuber sejak tahun 2016 Karena gak mau ribet mau ngedit apaan gitu ya Yaudah deh kegiatan sehari-hari aja yang diabadikan Eh mana tau ternyata viral Fadil ini anaknya emang gak bisa diam Apa yang diinginkan pengen dicoba semua Termasuk terjun ke dunia tarik suara Dengan pedenya Fadil mengikuti anjang pencarian bakat idola cilik seleb tahun 2008 Single Fadil bahkan telah ada sejak tahun 2013 berjudul Artis Setia Ada pun lagu lainnya berjudul Kujatuh Hati, Cinta Kita, Hanya Kamu Cintaku, Pembenaran Cinta, Memori, Kau Telarusuku, Come Closer Sempat lelah vakum di dunia akting, mantan aktor cilik ini akhirnya mendapatkan tawaran untuk terjun ke dunia layar lebar Berjudul Pulang Tak Diantar Tahun 2017 Dal Love Notes Tahun 2021 Serial web juga ikut dibintangi seperti Cerita Tentang Bahagia Rilis 2020 Comics Komedi Maksimal Rilis 2021 Imperfect The Series Rilis 2022 Nah, karena udah hits, Fadil mendapatkan tawaran untuk menjadi model video klip terhukum rindu dari Andika Mahesa dan Putra Sirega Wow, udah tercapai semua bintang entertainer nih si Fadil Bahkan mimpinya bertemu Sang Diva Rosa pun telah terwujud Dan yang paling disyukuri lagi, saat mimpi Fadil memiliki mobil Alphard akhirnya tercapai Juripaya Fadil selama ini terbayar lunas dengan membelikan kendaraan mewah Tak sirang ya, lebih dari 1M lho Dari rentetong perjuangan karir Fadil, apa nih yang bikin kamu tajub? Akan sosok ya?